Suami yang pernah selingkuh dan sudah bertaubat itu rawan untuk terjerumus ke lembah dosa yang sama. Karena itu bunda wajib tutup rapat beberapa celah ini untuk bisa mengunci kesetiaan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bunda Ibu Spita. Nah, buat sahabat bunda di rumah yang pernah mengalami yang namanya diselingkuhi suami, pasti tahu dong gimana sakitnya. Dan setelah suami sadar dan mau bertaubat, ya pastinya bunda nggak mau dong. Suami itu bakal kambuh lagi penyakit selingkuhnya. Nah, untuk itu di video kali ini saya ingin membongkar beberapa celah yang sangat rawan yang bisa membuat suami itu tergelincir untuk selingkuh lagi. Yang wajib bunda usahakan untuk tutup. Oke, yang pertama adalah celah ego dan syahwat. Nah, ego dan syahwat ini adalah satu style ya bun, satu set. Nah, ini dua hal yang paling melekat pada suami yang merupakan kebutuhan daruratnya. Kebutuhan ego itu meliputi apa saja sih bun? Oke, kebutuhan ego ini bisa soal penghargaan, apresiasi, rasa terima kasih bunda, rasa hormat bunda, dan pelayanan bunda. Nah, kalau ingin cara yang lebih sederhana, saya injurkan bunda untuk sering-sering bilang makasih, maaf, permisi, dan tolong ke suami. Nah, karena empat kata ini sangat mencerminkan penghormatan dan penghargaan bunda kepada suami. Nah, untuk soal syahwat, bunda pastinya sudah tahu gimana memanjakan suami di ranjang ya. Saya juga sudah sering nih ngasih tip soal ranjang. Ya, dari memperhatikan soal penampilan, aroma tubuh, suasana, gaya bercinta, dan sebagainya. Nah, saya injurkan juga, sesuai sabda Rasulullah SAW, ketika suami tiba-tiba ingin mengajak ke tempat tidur, segera penuhi keinginannya. Ya, usahakan bun, jangan ditunda-tunda. Soalnya kita nggak tahu tuh, itu hasrat datangnya dari mana. Nah, bisa saja di luar sana, ya suami ada godaan yang tidak terduga misalnya. Oke, celah kedua yang perlu bunda tutup rapat adalah celah-celah pertemanan dan hobi. Nah, pertemanan dan hobi itu sering jadi salah satu celah yang lebar yang bisa dimasuki wanita lain. Ya, tiba-tiba suami bisa selingkuh dengan teman kerja, teman main, teman satu hobi, dan sebagainya. Karena itu, bunda wajib tutup rapat celah ini. Nah, caranya gimana? Ya, tentu saja bukan dengan cara melarangnya ya, tapi berperan sebagai sahabat sehobi saat di rumah. Ya, jadi selain sebagai pasangan, fungsi suami istri itu juga perlu juga nih berperan sebagai teman dan sahabat. Karena tidak ada pertemanan yang sejati antara laki-laki dan perempuan, kecuali keduanya terlibat dalam hubungan syahwat. Itu klunya, bun. Itu rumusnya. Hmm, lalu apakah saya harus ikut hobi suami, bun? Suami saya kan hobinya turing pake muge. Ya, bisa iya, tapi tidak harus ya bunda. Bunda bisa ajak ngobrol suami tentang hobinya tersebut. Ya, bunda bisa kepoin hobinya. Tunjukkan kalau bunda itu cukup welcome sama hobi suami. Ya, selagi suami bisa tetap bisa adil ya, menunaikan amanah dalam rumah tangga. Oke, selain dua hal tadi, yang bisa bunda lakukan selanjutnya adalah membentengi rumah tangga secara spiritual. Karena tidak ada perlindungan yang lebih ampuh daripada perlindungan langsung dari Allah SWT. Untuk itu, bunda bisa lakukan dengan memperbanyak ibadah. Ya, perbanyak zikir. Dan perbanyak doa supaya rumah tangga bunda itu aman dari balak dan musibah. Ya, kalau saya pribadi, saya biasanya berzikir menggunakan tasbikah rumah ar-Rahman supaya aura rumah tangga saya itu lebih adem. Nah, bunda juga boleh menggunakannya. Nah, kalau bunda ingin dibimbing, ya, memproteksi rumah tangga secara spiritual, atau ingin supaya aura rumah tangga di sini tetap positif sehingga selalu adem-ayem, silahkan bisa hubungi saya melalui nomor yang ada di layar ini. Baik, saya bunda Ayu pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.